Ayat 184 ini menjelaskan kepada kita bagaimana puasa Ramadan yang diwajibkan di ayat sebelumnya. Kita lihat sama-sama di ayat 183-nya supaya hubungan antar dua ayat ini bisa terlihat dengan jelas. Di ayat 183 setelah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, kama kutiba ala alladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, puasa yang diwajibkan itu kapan dan seperti apa? Berapa lama? Maka penjelasan di ayat ini memberikan gambaran yang sangat sederhana. Yaitu ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari. Ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari. Maksudnya beberapa hari yang jumlahnya tidak banyak. Ini untuk memberikan gambaran kepada orang-orang yang akan berpuasa. Bahwa puasa yang diwajibkan ini tidak banyak. Hanya cuma ayam. Hanya cuma beberapa hari. Ma'dudat yang bisa dihitung. Jadi ketika Allah SWT sudah menjelaskan. Perintah puasa yang hukumnya wajib. Kemudian Allah memberitahukan bahwa itu hanya di ayyamam ma'dudat. Ini untuk menunjukkan bahwa ini sedikit. Ini artinya mudah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh As-Sadi dalam tafsirnya. Bahkan beliau mengatakan pada ayyamam ma'dudat. Beliau mengatakan qalilah. Sedikit fi ghayatis suhulah. Dan ini sangat mudah. Karena cuma beberapa hari. Ditambah lagi famangka naminkum maribon. Dan seterusnya. Jadi, Kalaupun ada yang sudah dapatkan syariat ini yang jumlahnya tidak banyak. Kemudian mengalami kesulitan. Diberikan keringanan lagi. Jadi, Betul-betul dimudahkan. Supaya tidak ada lagi yang beralasan. Bahwa Kuasa ini berat. Jadi, hanya cuma beberapa hari. Jumlahnya Hanya ayyam beberapa hari yang ma'dudat Yang bisa dihitung. Nah. Jadi, Ayyamam ma'dudat ini Menjadi penjelasan dari Kutiba'alaikumusiam. Penjelasan Bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan Dan jumlah harinya Hanya Ayyamam ma'dudat. Selanjutnya Setelah Ayyamam ma'dudat Nadi Kemudian Allah SWT Menjelaskan Faman kanah Minkum maridah Sekarang kita masuk Kayat 184 Faman kanah Minkum Maridah Maka Siapa diantara kalian yang Sakit? Au'ala safarin Atau Dalam Perjalanan Sakit Atau Dalam Perjalanan Ini Adalah Kondisi Orang Mendapatkan Dispensasi Atau Ruh Soh Jadi kita melihat disini Ada dua kemudahan Kemudahan yang pertama Ayyamam ma'dudat Bahwa Puasa Ramadan ini Cuma hanya beberapa hari Dan jumlah harinya Tidak banyak Jumlahnya Tidak mencapai Seper sepuluh Dari setahun Hanya Satu bulan Jadi Seper dua belas Kalau cuma Seper dua belas Sedikit Adanya Selebihnya Tidak wajib Di sebelas Bulan yang lain Tidak wajib Kalau puasa sunnah Tentu Bisa dikerjakan Di setiap bulan Tetapi Itu pun jumlahnya Terbatas Ini keringanan yang pertama Keringanan yang kedua Keringanan yang kedua adalah Famangka Naminkum Maridon Au'ala Safarin Jadi keringanan yang kedua adalah Bagi yang Sakit Atau melakukan Perjalanan Jadi Diberikan Keringanan Dalam dua proses Untuk menunjukkan bahwa syariat ini Asalnya adalah mudah Bisa dikerjakan oleh siapapun Kalau Syariat ini berat Maka hanya bisa dikerjakan oleh sebagian Itu pun sebagian kecil Berbeda dengan Kalau syariat itu mudah Kalau syariat itu mudah Maka Semua bisa Kecuali Hanya beberapa Orang saja yang tidak bisa Kalau mau kita hitung Yang bisa mengerjakan Dengan yang tidak bisa mengerjakan Jelas yang lebih banyak adalah Yang bisa Mengerjakan Hanya beberapa orang Dan jumlahnya tidak banyak Termasuk nanti Kita akan Dapati Sakit pun Banyak sakit yang Masih bisa Berpuasa Ada yang sakit Tapi cuma Flu Pilek biasa Kemudian Safar juga Begitu Ada yang mau tetap Berpuasa Karena merasa Safarnya Tidak berat Berangkat Dari rumah Naik kendaraan Ber AC Menuju bandara Bandara Ruangannya Ber AC Dan tempatnya juga Baik Bagus Naik pesawat Kursinya empuk Dan Ber AC Sampai di Kota lain Yang jaraknya Bisa jadi 500 km Atau lebih dari itu Turun di bandara Bandaranya juga Ber AC Dan tempatnya Juga bagus Kemudian Naik kendaraan Berikutnya Dan Mobilnya juga Empuk Dan ber AC Jadi Merasa tidak ada Yang berat Kemudian Mau Tetap Berpuasa Juga memungkinkan Nah Ini contoh Bagaimana Yang namanya Keringanan itu Diberikan pada Orang yang memang Berhak Tapi banyak Yang Masih bisa Dan sanggup Mengerjakannya Tanpa Bersusah Payah Tidak Merasakan Berat Nah Jadi Ini kondisinya Kita lihat disini Pertama disebutkan Femangka Naminkum Marilam Dalam keadaan sakit Siapa diantara kalian Yang Sedang sakit Artinya Kondisinya sakit Dan tidak Sanggup berpuasa Itu sebabnya Di ayat ini Sakit Diperhitungkan Sebagai salah satu Uzur Syarih Untuk tidak berpuasa Tapi Hanya pada Orang-orang Tertentu Tidak semua Jenis sakit Kalau kita lihat Ada orang Kesandung Tidak sakit Atau ada Beberapa sakit Yang lain Dan semua Mengatakan Sakit Tapi Masih bisa Berpuasa Misalnya Gatel Di tubuh Panu Dan beberapa Penyakit Orang tetap Bisa berpuasa Meskipun Cuma Sakit yang Ingat tadi Membuat Tidak bisa Nyaman Tetapi Tetap Bisa berpuasa Makanya Banyak Kalian Para ulama Memilih Pendapat Bahwa Yang dimaksud Dengan sakit Inilah sakit Yang tidak Bisa Berpuasa Sakit Yang menyebabkan Kalau berpuasa Sakitnya Tambah parah Atau Memang Tidak Sanggup Berpuasa Flu Misalnya Ada orang Yang flu Tapi masih ringan Bersin Bersin Sesekali Mengeluarkan Cairan Dari hidung Tapi masih ringan Tapi ada yang Sudah berat Dan bahkan Sangat berat Disertai dengan Pusing Badan Menggigil Dan seterusnya Nah Masing-masing Diberikan Haknya Kesebabnya Sakit Sakit ini Penentuannya Bisa Kembali Kepada Yang Bersangkutan Atau Dikonsultasikan Kepada Ahlinya Yaitu dokter Menurut dokter Insya Allah Bisa Tentu dokter Muslim Yang Paham Yang ngerti Sehingga Tahu Kalau kondisi Seperti ini Insya Allah Masih bisa Kalau puasa Masih Sanggup Tapi Dalam kondisi Yang lain Berat Tidak mungkin Berpuasa Nah ini Namanya Marielbon Dan ini Nanti akan Terulang kembali Di ayat 185 Sekarang kita Coba Geser Ke ayat 185 Di ayat 185 Juga Kita Akan Dapati Syahrul Ramadan Alladhi Unzil Fihil Quran Hudal Linnasi Wabayyinatim Minal Hudah Wal Furqan Faman Syahid Aminkum Syahra Falyasum Wamankana Maridon Kita bisa Lihat disini Sama Sama Dengan yang ada Di 184 Di ayat 184 Allah berfirman Dengan kalimat Yang sama Bedanya cuma Fa Di Ayat 184 Kalau di ayat 185 Wa Jadi Fa Mang Kana Dengan Wamankana Kemudian Kalau di ayat 184 Ada kata Mingkum Tapi maksudnya Sama Maksudnya Sama Bahwa Wamankana Maridon Siapa Yang Sakit Siapa Yang Sakit Jadi Ini berlaku Pada Semua Yang Kondisinya Sakit Yang Menyebabkan Tidak Sanggup Berpuasa Atau Kalau Berpuasa Sakitnya Menjadi Tambah Parah Maka Boleh Berbuka Puasa Kemudian Mengkodok Dengan Menghitung Iddatun Jumlah Hari-hari Min Ayya Min Ukhar Dari hari-hari Yang lain Dimenghitung Jumlah Hari-harinya Lalu Mengkodoknya Di hari-hari Yang lain Maka Womankana Maridon Kalau misalnya Ada yang sakit Tetapi Dia tetap Berpuasa Karena Merasa Masih Sanggup Sakitnya Masih Bisa Diatasi Artinya Seperti tadi Misalnya Sakit yang Ringan Cuma Kesandung Apalagi Cuma Sakitnya Panu Nah Sakit Seperti ini Masih Bisa Puasa Mungkin Juga Ada Sebagian Yang Sakit Gigi Misalnya Sakit Sakit Seperti itu Masih Bisa Kalau yang Seperti itu Maridon Tapi tetap Berpuasa Tentu Boleh Dan Tidak Berlaku Fa'idatun Min Ayya Min Oh Sementara Kalau yang sakit Dan Kondisinya Tidak Memungkinkan Puasa Atau Kalau sakit Puasanya Tambah Parah Maka bisa Berbuka Lalu Lalu Mengkodok Di Hari-hari Yang Lain Datum Min Ayya Min Oh Sekarang Kita Kembali Ke Et 184 Nah Di Et 184 Kita Lihat Famangkana Minkum Maridon Famangkana Maka Barang Siapa Minkum Di Antara Kalian Yang Maridon Dalam Keadaan Sakit Au Ala Safarin Atau Dalam Perjalanan Kemudian Kondisinya Menyebabkan Tidak Bisa Berpuasa Karena Berat Sakitnya Berat Sakitnya Parah Maka Yang bersangkutan Boleh Berbuka Kemudian Mengkodok Dengan Menghitung Faiddatun Menghitung Iddah Jumlah Jumlah Min Jumlah Hari-harinya Dengan Mengganti Di Iddatu Min Ayya Min Okhor Dengan Mengganti Jumlah Hari-hari Ketika Berbuka Mengkodoknya Min Ayya Min Okhor Pada hari Yang lain Maksudnya Hari lain Selain Hari Wajib Berpuasa Yaitu Ramadan Mengapa demikian Karena Ibadah Puasa Ramadan Ini Termasuk Ibadah Puasa Yang Waktu Pelaksanaannya Terbatas Dalam Usul Fikih Wajib Itu Ada Namanya Wajib Mutoyak Yang Waktu Pelaksananya Terbatas Dan Wajib Muasa Yang Waktu Pelaksananya Lapang Contoh Yang Waktu Pelaksanaannya Sempit Adalah Ramadan Jadi Waktu Pelaksanaannya Sudah Ngepas Tidak Waktu Cadangan Sehingga Kalau Satu Hari Saja Berbuka Puasa Berarti Langsung Mengkodok Mengkodok Itu Artinya Mengerjakan Ibadah Di Luar Waktunya Istilah Yang Jadi Pasangannya Adalah Ada Ada Itu Mengerjakan Pada Waktunya Jadi Kalau Kita Mengerjakan Pada Waktunya Misalnya Hari ini Puasa Ketujuh Ramadan Itu Namanya Ada Begitu Hari ini Tidak Sanggup Misalnya Karena Sakit Atau Safar Lalu Berbuka Maka Mengkodok Di Luar Ramadan Karena Tidak Ada Waktu Cadangan Beda Dengan Yang Namanya Wajib Muassa Kewajiban Yang Waktu Pengerjaannya Lapang Atau Luas Contohnya Sholat Waktu Mengerjakan Sholat Itu Panjang Bahkan Bahkan Sangat Panjang Atau Dengan Rumusan Sederhananya Waktu Pengerjaannya Itu Melebihi Dari Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Contohnya Subuh Tadi Subuh Subuh Cuma Dua Rokaat Kalaupun Satu Rokaatnya Kita Baca Sepuluh Ayat Sampai Kalau Perlu Dua Puluh Ayat Tiga Puluh Ayat Atau Lima Puluh Ayat Kita Baca Tetap Masih Ada Waktu Setelah Kita Selesai Salam Masih Bisa Mengerjakan Sholat Subuh Lagi Seandainya Belum Terlaksana Atau Misalnya Batang Masih Di Waktu Subuh Itu Namanya Kewajiban Yang Waktu Pelaksananya Lapang Atau Luas Duhur Nanti Misalnya Duhur Itu Jam Sebelas Lima Puluh Terus Kita Mengerjakan Sholat Duhur Empat Rokaat Anggaplah Mengerjakan Sholat Empat Rokaat Itu Sepuluh Menit Setelah Itu Masih Ada Waktu Masih Kalau kita Mengerjakannya Jam 12 Lewat 20 Masih Dianggap Mengerjakan Sholat Duhur Di Waktunya Jam 12 Lewat 25 Jam 12 30 Jam 12 40 Jam 1 Jam 13 Jam 13 10 Dan Bukit Seterusnya Masih Mengerjakan Di Waktunya Masih Di Waktu Duhur Tidak Tidak Dikatakan Mengkodok Karena Masih Mengerjakan Di Waktunya Nah Kalau sudah Lewat Itu Nanti Namanya Baru Namanya Mengkodok Sekaligus Ini Untuk Memberikan Jawaban Pertanyaan Yang Sempat Disampaikan Apakah Ada Kodok Untuk Sholat Jawabannya Ada Nah Untuk Memahami Itu Biar Gampang Adalah Memahami Makna Ada Dan Kodok Itu Apa Yang Namanya Kodok Itu Mengerjakan Suatu Ibadah Di Luar Waktunya Sementara Ada Itu Mengerjakan Ibadah Pada Waktunya Jadi Kalau Kita Mengerjakan Sholat Duhur Jam 11 Lewat 50 Itu Di Waktunya Jam 12.00 Masih Di Waktunya 12.10 Masih Di Waktunya Jam 12.30 Masih Di Waktunya Dan Begitu Seterusnya Itu Namanya Ada Nah Nanti Kalau Sudah Keluar Waktunya Contoh Yang keluar Waktunya Apa Ini Sebagai Dasar Bahwa Ada Yang namanya Kodok Dalam Sholat Kalau Misalnya Ada Yang Kodok Sholat Subuh Terlambat Bangun Tapi Bangunnya Terlambat Misalnya Baru Bangun Jam Segini Jam Tujuh Nah Ini Artinya Orang Mengerjakan Sholat Sudah Di Luar Waktunya Bukan Di Waktunya Waktu Subuh Sudah Lewat Karena Batasnya Sampai Dengan Sebelum Terbit Matahari Sementara Ini Matahari Bukan Baru Terbit Sekarang Sudah Mulai Agak Naik Cahayanya Sudah Sangat Terang Dibanding Tadi Sekarang Jam Tujuh Kalau Kita Lihat Sudah Terang Dan Banyak Rumah-rumah Kita yang Terkena Sinar Matahari Jadi Terang Sudah Tidak Perlu Lagi Lampu Nah Ini Yang Mengerjakan Sholat Subuh Di Jam Tujuh Namanya Mengkodok Sholat Subuh Adakah Dalilnya Ada Dasarnya Adalah Ketika Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Dan para Sahabat Dalam Sebuah Perjalanan Mereka Semua Letih Kemudian Tertidur Semua Tidur Dan Yang Diminta Untuk Berjaga Juga Tertidur Sampai Akhirnya Mereka Terbangun Ketika Terik Matahari Mengenai Tubuh Mereka Akhirnya Kemudian Mengambil Air Wudu Lalu Melaksanakan Sholat Kobliya Subuh Lalu Sholat Subuh Nah Disitu Jelas Nabi Sallallahu Alaih Sallam Melaksanakan Sholat Subuh Setelah Terbit Matahari Dan itu Menjadi Pelajaran Bagi kita Bagaimana Caranya Kalau Seandainya Kita Mengalami Hal Yang Sangat Subuh Dan Terlambat Dan Kita Tentu Merasakan Bersyukur Ada Hikmah Di balik Terlambatnya Sholat Nabi Sallallahu Pelajaran Bagi kita Agar Kita Bisa Punya Tuntunan Kalau Sallallahu Mengalami Hal Yang Sama Sekaligus Juga Menjadi Pembelajaran Nabi Sallallahu Seumur Hidup Terlambat Sholat Subuh Berapa Kali Kalau Hadis Ini Kita Gunakan Satu Kali Pertanyaannya Kalau Kita Berapa Kali Berapa Kali Dalam Setahun Lima Tahun Sepuluh Tahun Sama Seumur Hidup Kemudian Ketika Disebutkan Disini Jadi Itu tadi Namanya Wajib Puasa Ramadan Itu Kewajiban Yang Waktu Pelaksanannya Terbatas Begitu Tidak Bisa Mengerjakan Satu Hari Saja Sudah Langsung Bahasanya Kodok Mengkodok Di hari Lain Jadi Sudah Bahasanya Langsung Kodok Tidak Ada Pilihan Ada Meskipun Terlambat Kalau Salat Masih Bisa Ini Salat Subuh Agak Terlambat Duhur Tapi Jam Dua Masih Di Waktunya Masih Terlambat Bukan Di Awal Waktu Tapi Apakah Dikatakan Kodok Tidak Masih Ada Masih Di Waktunya Sampai Kapan Sampai Tiba Waktu Asar Nah Itu Nanti Begitu Masuk Waktu Asar Berarti Meng Meng Kodok Solat Duhur Karena Belum Sempat Solat Duhur Di Waktunya Nah Ini Untuk Yang Kondisinya Sakit Jadi Bagi Yang Sakit Diberikan Keringanan Nah Kalau Mau Dirinci Seperti Yang Diungkapkan Oleh Imam Al-Qurtubi Sakit Itu Dua Jenis Yang Pertama Atau Kondisi Sakit Itu Dua Yang Pertama Tidak Bisa Berpuasa Karena Sakitnya Tadi Dan Betul-betul Tidak Sanggup Puasa Kalau Itu Jelas Maka Wajib Berbuka Ini Untuk Menunjukkan Bahwa Syariat Ini Mempertimbangkan Kondisi Mempertimbangkan Kondisi Kalau Memang Betul-betul Tidak Sanggup Berpuasa Tidak Boleh Puasa Kalau Ini Berbahaya Bagi Dirinya Dan Betul Sama Sekali Tidak Sanggup Puasa Maka Sudah Tidak Puasa Bahkan Kata Yang Kurtubi Tidak Sanggup Berpuasa Sama Sekali Maka Dia Wajib Berbuka Yang Kedua Dia Sanggup Berpuasa Tapi Kondisinya Berat Dan Ada Masyakkah Ada Kondisi Berat Maka Ini Dianjurkan Dianjurkan Berbuka Dan Dianjurkan Tidak Puasa Dalam Kondisi Seperti Ini Nah Dianjurkan Berbuka Karena Kondisinya Berat Nah Kalau Yang Tadi Wajib Yang Yang Kedua Disunah Dan Tadi Kita Sampaikan Bahwa Kondisi Sakitnya Adalah Sakit Yang Tidak Memungkinkan Berpuasa Kalau Ada Sakit Yang Ringan Sakit Yang Tidak Berat Maka Tidak 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 Kewajiban Untuk Kalau Sakitnya Ringan Maka Selama Masih Bisa Berpuasa Maka Tetap Berpuasa Kalau Kalau Ada Pendapat Yang Diriwayatkan Dan Menyebutkan Bahwa Bisa Berbuka Dalam Kondisi Sakit Apapun Tentu Pendapat Ini Pendapat Yang Dianggap Menyimpang Atau Dianggap Aneh Dari Pendapat Pendapat Ulama Yang Ada Misalnya Pokoknya Sakit Sakit Apapun Meskipun Cuma Kena Duri Kan Sakit Berarti Boleh Buka Puasa Pendapat Seperti Ini Dianggap Pendapat Yang Tidak Tepat Karena Kalau Begitu Batasannya Maka Bisa Jadi Batasan Sakit Ini Tidak Ada Batasan Yang Baku Dan Jelas Apalagi Kalau Ditambah Sakitnya Bukan Hanya Fisik Tapi Yang Non Fisik Saya Sakit Hati Saya Kecewa Saya Marah Jengkel Kemudian Saya Sakit Hati Tersinggung Dengan Ucapannya Kan Sakit Juga Kalau Mau Dipegitu Kan Nanti Akan Ada Hal-hal Yang Tidak Masuk Kategori Sakit Secara Fikir Nah Ini Tidak Berlaku Sakit Seperti Itu Tidak Berlaku Sakitnya Adalah Sakit Yang Menyebabkan Orang Terpaksa Harus Berbuka Karena Berat Dan Bisa Dikembalikan Kepada Yang Bersangkutan Yang Lebih Paham Kondisinya Ada Orang Kondisinya Sakit Flu Ada Yang Bisa Mengukur Kalau Flu Seperti Ini Saya Masih Kuat Puasa Kalau Di Atasnya Lagi Masih Kuat Di Atasnya Lagi Saya Tidak Sanggup Nah Itu Yang Paham Tubuhnya Yang Paham Dirinya Atau Minta Saran Dokter Nah Di Ayat Ini Ketika Disebutkan Femangka Naminkum Maril Dan Aw Ala Safarin Ini Artinya Diberikan Keringanan Bagi Dua Orang Sakit Atau Safar Boleh Berbuka Lalu Kemudian Tinggal Menghitung Iddah Jumlah Hari-hari Berbuka Lalu Menggantinya Min Ayya Min Uhur Dari Hari Yang Bisa Diperhatikan Disini Kata Yang Digunakan Ayam Dari Kata Yau Karena Puasa Itu Acuannya Adalah Hari Sehingga Kalau orang Batal Puasanya Atau Tidak Berpuasa Maka Mengkodoknya Juga Hitungannya Hari Bukan Jam Apalagi Menit Dan Detik Jadi Hari Misalnya Gini Kalau Ada Yang Sakit Dan Ternyata Sakitnya Ini Baru Terasa Bakda Asar Dan Betul-betul Berat Tidak Sanggup Berpuasa Dan Kondisinya Kritis Maka Berbuka Diberi Asupan Makanan Minuman Supaya Kondisinya Menjadi Pule Padahal Tinggal Asar Sampai Maghrib Kan Tinggal Dikit Pada Saat Mengkodok Acuannya Ayam Acuannya Hari Jadi Berapa Hari Jadi Maksudnya Bukan Lagi Jam Jadi Pada Saat Mengkodok Nanti Bukan Puasanya Cuma Asar Sampai Maghrib Mengkodoknya Mulai Dari Subuh Sampai Dengan Maghrib Seperti Puasa Biasanya Itu Acuannya Hari Jadi Puasa Satu Hari Itu Begitu Dengan Puasa Satu Hari Sama Dengan Sholat Orang Sholat Dan Batal Misalnya Batalnya Di Rokaat Terakhir Di Sujud Terakhir Sebelum Tashahud Sebelum Salam Jadi Tinggal Dikit Sekali Sudah Empat Rokaat Sudah Sujud Terakhir Sebelum Tashahud Dan Sebelum Salam Ternyata Batal Maka Mengkodok Atau Mengganti Mengganti Sholatnya Dengan Sholat Yang Lain Itu Dikerjakan Dari Awal Bukan Hanya Sujud Terakhir Kemudian Tashahud Dan Salam Nah Makanya Ini Salah Hikmah Hikmah Penyebutan Ayam Itu Hari Maka Kita tinggal Menghitungnya Berapa hari Berbuka puasanya Tiga hari Berarti Mengkodoknya Tiga Jadi Tidak ada Tidak ada Dua setengah Hari Atau Dua Tiga Perempat Dua Satu Per Tiga Dua Tidak ada Pecahan Pecahan Seperti itu Angkanya Hari Berbuka puasnya Waktu itu Berapa hari Waktu itu Karena sakit Kemudian Safar Tujuh Hari Angkanya Tujuh Delapan Lima Empat Jadi Begitu Angkanya Tidak ada Pecahan Tidak ada Istilah Waktu itu Sudah puasa Tapi sampai Asar Kemudian Batal Karena sakit Berarti Mengkodoknya Mengkodoknya Dari awal lagi Tidak ada istilah Mengkodok Dari asar Sampai Maghrib Selanjutnya Wa'alal ladhina yutiqunahu Dan Bagi Orang Yang Tidak Sanggup Tidak Sanggup Berpuasa Oh iya Sebelum lanjut Tadi Untuk Safar Safar Ini Pembahasannya Nanti Sama Dengan Pembahasan Ketika Bicara Tentang Sholat Jadi Kalau Safar Itu Dikembalikan Seandainya Pendapat Yang Diambil Itu Dikembalikan Kepada Murf Atau Kebiasaan Yang Umum Berlaku Di Masyarakat Berkaitan Dengan Ukuran Safar Maka Itu juga Diberlakukan Dalam puasa Safar itu Artinya Pergi yang Jauh Bukan Pergi Dalam Jarak Jarak Dekat Seperti Kita Di Daerah Istimewa Yogyakarta Ada Lima Daerah Tingkat Dua Satu Kota Empat Kabupaten Perpindahan Dari Satu Kabupaten Ke Kabupaten Yang Lain Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta Jaraknya Relatif Dekat Dari Bantul Jangankan Ke Kota Ke Sleman Saja Dekat Dekat Dan ketika Orang berangkat Dari Bantul Ke Sleman Itu tidak ada Yang aktivitasnya Seperti Musafir Persiapan Seperti Orang Pergi Pergihan Jauh Bawa barang Barang Nyiapkan Pakaian Bahkan Banyak Diantara Kita Yang Terdapati Kerjanya Antar Kabupaten Ini Ada yang tinggal Di Bantul Kerjanya Di Sleman Ada yang tinggal Di Kulon Progot Pekerjanya Di Kota Dan begitu Seterusnya Nah itu Semua Bukan masuk Kategori Safar Selain dari Sejarah Relatif Dekat Yang kedua Masyarakat Tidak ada Yang menganggap Itu Safar Dan Itu Bisa Kita Lihat Dari Perlakunya Dari Caranya Melakukan Aktivitas Tidak Ada yang Berangkat Dari Sleman Pergi Ke Bantul Seperti Kalau Mau Safar Dari Sleman Pergi Ke Jakarta Beda Beda Kalau Mau ke Jakarta Persiapannya Nyiapkan Pakaian Bahkan Sampai Barang-barang Kecil Sabun Pasta Gigi Sikat Gigi Dan seterusnya Disiapkan Disiapkan Semua Sampai Yang kecil-kecil Disiapkan Sementara Kalau dari Sleman Ke Bantul Sama sekali Tidak ada Persiapan Tanpa Persiapan Seperti Itu Bahkan Ada yang Persiapannya Dengan Sangat Cepat Berangkat Langsung Berangkat Jadi Ngobrol-ngobrol Terus kita Berangkat Berangkat Gak Pake Persiapan Yang Matang Karena Cuma Jarak Yang Berdekatan Beda Dengan Kalau dari Sleman Lalu Pergi Ke Bandung Dari Sleman Pergi Ke Surabaya Sleman Pergi Nah Itu Ketika Berangkat Sampai Ke Surabaya Bisa Kita Lihat Persiapannya Bukannya Persiapan Paket Tapi Persiapan Persiapan Seperti Layaknya Musafir Pada Umum Nah Itu Yang Dilemakan Dengan Safar Jadi Ala Safarin Itu Artinya Dalam Perjalanan Dalam Perjalanan Jadi Artinya Dalam Perjalanan Ketika Berangkat Dari Satu Tempat Ke Tempat Yang Lain Demikian Pula Ketika Pulang Karena Belum Sampai Belum Sampai Rumah Selanjutnya Dan Bagi Orang-orang Yang Tidak Sanggup Maksudnya Tidak Sanggup Berpuasa Berat Yang Merasakan Sangat Berat Gak Sanggup Puasa Sangat Berat Dan Gak Sanggup Puasa Berat Itu Kondisinya Betul Betul Dia Gak Sanggup Bisa Karena Faktor Usia Atau Faktor Kesehatan Pasti gini Kalau usia Ada yang memang Sudah Sangat Sepuh Jalan Juga Sudah Sulit Lalu Pandangan Juga Sudah Kurang Jelas Dan Seterusnya Tapi Ada yang Faktor Kesehatan Itu Bisa Jadi Masih Muda Tapi Sakitnya Sakit Berat Dokter Ini Tumornya Sudah Seperti Ini Stadium Sudah Sampai Stadium Empat Kemudian Sudah Begini Kondisi Penyakitnya Berat Kondisi Penyakit Yang Sangat Berat Dan Sakit Yang Seperti Ini Bukan Sakit Yang Masih Bisa Diharap Kesembuhan Kalau Menurut Perhitungan Manusiawi Tentunya Yang Kondisi Seperti Ini Sudah Gak Bisa Sanggup Berpuas Lagi Itu Namanya Jadi Bisa Jadi Masih Muda Masih Muda Umurnya Mungkin Baru Dua puluhan Dua puluhan Tapi Kepada Allah Berikan Kondisi Sakit Yang Berat Nah Itu Namanya Wa'alalladina Yutiqunah Jadi Alladina Yutiqunahu Itu Bukan Hanya Orang Tua Bukan Hanya Kita Mengatakan Ibu Saya Berusia Tapi Juga Bisa Yang Masih Muda Tapi Kondisinya Sudah Gak Sanggup Lagi Berpuasa Bukan Hanya Sekarang Tapi Sampai Besok Besok Juga Bisa Kondisi Fisiknya Memang Lemaskan Nah Mereka Kewajibannya Fidiyatun Membayar Fidiyah Fidiyah Ini Ukurannya Berapa Ukurannya Adalah Satu Mud Atau Dua Mud Ini Melihat Perbedaan Pendapat Yang Dikemukakan Dikemukakan Bang Kurt Sebagian Bahwa Yang Lebih Tepat Adalah Dua Mud Mud Ini Adalah Takaran Ukur Yang Asalnya Adalah Telapak Tangan Rasulullah Sallallahu Alayhi Telapak Tangan Kanan Dan Kiri Itu Yang Menamakan Mud Nah Tapi Dalam Perkembangannya Kemudian Orang Mencoba Untuk Mengkonversi Sebab Ketika Menggunakan Tangan Rasul Sallallahu Alayhi Assalam Lalu Kita Tidak Pernah Bertemu Dan Melihat Langsung Kita Kesulitan Mendapatkan Gambar Kalau Kita Menggunakan Istilah Dua Mud Berarti Mengetahui Mud Ini Perlu Mengetahui Mud Itu Penting Mohon Maaf Pagi Ini Mud Yang Ada Di Rumah Sedang Dipinjam Sampai Dengan Pagi Ini Tadi Bicara Baru Dikembalikan Setelah Kegiatan Kajian Ini Mudah-mudahan Pada Kesempatan Hari Ahad Yang Datang Kita Kenalkan Bentuk Mood Dan Mood Ini Perlu Kita Ketahui Supaya Kita Punya Gambaran Pada Mengeluarkan Video Itu Berapa Kalau Konversi Ke Ukuran Yang Lain Yang Lebih Mendekati Adalah Dengan Liter Bukan Gram Atau Kilogram Karena Mud Itu Alat Yang Mengukur Bahan Atau Benda Tertentu Yang Diukur Itu Volume Bukan Berat Maka Kalau kita Masukkan Beras Dengan Kita Masukkan Gandum Kurma Dan Yang Yang Berapa Beratnya Pasti Beda Bahkan Beras Dengan Beras Pun Bisa Beda Beda Karena Memang Beda Berat Dari masing-masing Tadi Masing-masing Beras Ada yang Berasnya Agak Panjang-panjang Dan ada yang Pendek Dan seterusnya Ini Yang Kita Coba Ingin Kenalkan Dan Mohon doanya Mudah-mudahan Tahun ini Kita bisa Sosialisasi Lebih Luas Untuk Mood Ini Sekaligus Juga Membuat Kesempatan Bagi Yang Ingin Memiliki Dengan Cara Membeli Supaya Bisa Tergambar Terbayang Dibenaknya Mud Itu Seperti Apa Alhamdulillah Mud Yang Ada Di rumah Itu Adalah Mud Yang Dibagikan Oleh Syekh Muhammad Diyar Rahman Al-Aqdomi Di Masjid Nabawi Setelah Beliau Menyampaikan Kajian Lalu Menjelaskan Tentang Mud Dan Beliau Dapatkan Mud Tersebut Dari Gurunya Ini Artinya Ini Yang Dinamakan Mud Yang Bersanad Beliau Bukan Ngarang Bukan Bikin Sendiri Tapi Beliau Dapatkan Dari Gurunya Yang Beliau Dapatkan Dari Gurunya Dan Begitu Seterusnya Kita Mendapatkan Tiga Jalur Sanad Mud Ini Dari 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 Syekh Yahya Bin Osman Al-Mudarris Kemudian Syekh Abdurrahman Siraj Yang Dijuluki Syekh Mud Kota Madinah Kemudian Yang Ketiga Syekh Muhammad Diyah Al-Rahman Al-Aqdomi Atas Masukan Beberapa Rekan-rekan Ada Beberapa Ustadz Juga Kita Sedang Mengupayakan Menyediakan Mud Sekaligus Tentu Nanti Mengganti Biayanya Mud Yang Bisa Dijadikan Acuan Untuk Vidyah Termasuk Untuk Zakat Dan Kalau Kita Punya Di rumah Untuk Kependinan Pribadi Bisa Dijadikan Acuan Untuk Wudhu Karena Nabi S.A.W. Sebagaimana Hadis Anas bin Malik Di Soeh Bukhari Soeh Muslim Nabi S.A.W. Berwudhu Dengan Air Sebanyak Satu Mud Kira-kira 689 Milliliter Yang Pernah Lihat Botol Air Mineral 600 Milliliter Nah Ini Lebih Sedikit Dari Namanya Mud Dan Disini Sebutkan Vidyatun Vidya Itu Cara Mengeluarkannya Kalau Bahannya Bahan Makanannya Mentah Kan Toam Maka Dengan ukuran Tadi Satu Mud Maaf Dua Mud Tapi Kalau Bahannya Atau yang disajikan Itu Matang Sudah siap Saji Maka Acuannya Bukan lagi Mud Tapi Satu Porsi Makan Utuh Lengkap Artinya Di kita Itu Yang namanya Makan Disitu Ada Nasi Berikut Lau Jadi Gak ada Ceritanya Orang Indonesia Makan Cuma Makan Nasi Saja Kita Menyebut Makan Itu Kalau Misalnya Sarapan Sahur Makan Siang Makan Sore Makan Malam Atau Makan Apa Saja Kita Menyebutnya Makan Itu Nasi Berikut Lau Dan Biasanya Ada Sayurnya Itu Yang Umum Maka Tidak Lagi Menggunakan Acuan Mud Tetapi Satu Porsi Makan Ukurannya Apa Yang Tengah Tengah Yang Umum Dikonsumsi Jadi Bukan Yang Paling Hemat Nasi Kucing Itu Yang Paling Hemat Tidak Menggunakan Itu Atau Mau Agak Besar Dikit Segomacan Segomacan Sudah Agak Agak Besar Kalau Nasi Kucing Kecil Segomacan Lebih Lebih Besar Porsinya Kita Gunakan Acuannya Bukan Dua-duanya Tapi Yang Di Atasnya Berapa Tinggal Kita Lihat Apalagi Kalau Kita Mampu Mengeluarkan Atau Membeli Yang Lebih Besar Dari Itu Misalnya Satu Porsi Kalau Menunya Yang Baik 25.000 Misalnya Bukan Yang Tertinggi Kalau Tertinggi Bisa Sampai 50 Lauknya Lengkap Dengan Misalnya Dua Jenis Lauk Ada Sayur Ada Buah Ada Kerupuk Ada Air Mineral Ada 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 Yang Lengkap Seperti Itu Kalau Kita Mau Ambil Tengah Tengah Dan Disini Disebutkan Toam Untuk Miskin Dibagikan Kepada Fakir Miskin Dalam Quran Penyebutan Miskin Itu Maksudnya Bisa Untuk Fakir Dan Miskin Kalau Disebutkan Miskin Saja Berarti Berlaku Untuk Fakir Dan Miskin Kita Menamakannya Fakir Miskin Jadi Kita Berikan Pada Fakir Miskin Tidak Boleh Untuk Buka Puasa Yang Bukan Fakir Miskin Misalnya Di masjid Ada Kegiatan Iftor Buka Puasa Ini Tidak Bisa Karena Di masjid Yang Berbuka Puasa Tidak Semuanya Fakir Miskin Kecuali Kita Tega Memilihnya Maaf Pak Ini Jendengan Ini Bukan Termasuk Fakir Miskin Maka Tidak Dapat Jatah Tidak Mungkin Begitu Biasanya Buka Puasa Di masjid Itu Yang Hadir Yang Bukan Fakir Dan Bukan Miskin Pun Boleh Kan Begitu Kalau Kita Bicara Kegiatan Buka Bersama Di masjid Semua Bisa Ikut Pakir Miskin Bahkan Kaya Yang Sekaya Kayanya Juga Boleh Ikut Buka Puasa Di masjid Nah Itu Tidak Dibatasi Kaya Miskin Tua Muda Laki Perempuan Biasanya Berlaku Untuk Semua Nah Maka Tidak Bisa Diambilkan Dari Vidya Kecuali Tadi Kita Lihat Bahwa Khusus Untuk Di Meja Kami Ini Khusus Yang Fakir Miskin Saja Selain Fakir Miskin Tidak Boleh Nah Itu Kalau Mau Begitu Bisa Dan Silahkan Tapi Secara Teknis Berat Dan Sulit Apalagi Kita Kita Ini Di Masyarakat Jawa Ada Rasa Pekewah Wah Rakepenah Masa Tetangganya Datang Pas Mau Diberi Wah Maaf Mas Sedanggan Ini kan Tidak Termasuk Fakir Miskin Jadi Maaf Tidak Kita Beri Biasanya Berat Seperti Gak Dikasih Kasian Tapi Dikasih Keliru Karena Tangga Kita Bukan Termasuk Fakir Miskin Nah Kemudian Faman Tatawa Akhairon Ada Yang Menafsirkan Bahwa Siapa Yang Melakukan Tatawa Artinya Melakukan Perbuatan Kebaikan Maksudnya Salah Tafsiran Faman Tatawa Akhairon Kalau Melebihkan Untuk Vidya Ini salah Tafsiran Jadi Vidya Tadi Misalnya Vidya Satu Porsi Makan Itu Sebetulnya 20.000 Sudah Cukup Tapi Saya Lebihkan Ini kan Juga Kita Ingin Memberikan Yang Terbaik Satu Porsi Makannya Fakir Miskin Yang Saya Beri Ini Porsinya 45.000 Nah Ini Boleh 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 Aja Nah Ini Faman Tatawa Akhairon Saya Memberikan Lebih Karena Saya Ingin Yang Bersangkutan Mendapatkan Makan Yang Memuaskan Nasinya Empuk Enak Agak Banyak Lauknya Tidak Tidak Cuma Satu Selain Juga Dipilihkan Lauk Yang Bagus Yang Enak Terus Sayurnya Ada Buahnya Dan Seterusnya Jadi Betul-betul Dipilihkan Yang Menunya Berkualitas Bagus Enak Dan Seterusnya Nah Itu Kalau Dihitung Itu Kalau Dengan Biaya 20.000 Tidak Cukup Ada Kurmanya Dan Dipilihkan Kurma Yang Baik Bukan Kurma Yang Murah Demikian Pula Memilihkan Sayur Lauk Dan Seterusnya Dipilihkan Yang Betul-betul Baik Termasuk Nasinya Maka Biayanya Bisa Jadi Lebih Dari 20.000 Dinaikkan Jadi 30.000 Nah Itu Maka Itu Lebih Baik Baginya Itu Salah Tafsiran Dari Maka Kalau Ada Yang Membayar Vidya Tanya Berapa Ukurannya Kalau Porsi Makan Ya Silahkan Kita Berikan Panduan Tengah-tengahnya Kira-kira Berapa Tapi Kalau Mau Lebihkan Boleh Kalau Mau Lebihkan Jadi Porsi Yang Tadi 20.000 Dinaikkan Jadi 35 Supaya Menunya Bagus Atau Bahkan Lebih Dari Itu Ini Tidak Dilarang Bahkan Ini Sesuatu Yang Baik Ketika Ditunjukkan Kepada Fakir Miskin Mereka Mendapatkan Yang Baik Atau Misalnya Beras Kalau Bahannya Mentah Beras Tapi Beras Yang kita Berikan Adalah Beras Dengan Kualitas Terbaik Kalau Beras Dengan Kualitas Sedang Itu Sebenarnya Sudah Boleh Bukan Yang Paling Buruk Bukan Paling Murah Tapi Sedang Sudah Boleh Tapi Kalau Memberikan Yang Terbaik Maka Ini Lebih Baik Karena Kita Ingin Pakir Miskin Yang Mendapatkan Merasakan Beras Yang Enak Berasnya Lembut Berasnya Bukan Beras Yang Keras Kemudian Terakhir Dan Berpuasa Itu Lebih Baik Bagi Kalian Jika Kalian Mengetahui Berapa Ulama Mengatakan Bahwa Ayat Ini Memberikan Isyarat Kepada Kita Bahwa Awalnya Orang Boleh Punya Pilihan Berpuasa Atau Vidyah Tapi Kemudian Ayat ini Nanti Akan Dimansuh Dihapus Dengan Ayat Berikutnya Jadi Begitu Ayat 185 Turunkan Lalu Ada Kata Maka Puasa Jadi Wajib Berbuka Dan Vidyah Itu Tetap Diberlakukan Bagi Orang Yang Punya Uzur Beda Dengan Awalnya Awalnya Puasa Itu Jadi Pilihan Yang Mau puasa Silahkan Dan Itu Lebih Baik Tetapi Kalau Yang Mau Berbuka Juga Boleh Berbuka Lalu Mair Vidyah Juga Boleh Nah Itu Awalnya Ini Yang Menunjukkan Bahwa Ada Proses Disyariatkannya Puasa Jadi Tidak Langsung Seperti Yang Kita Kenal Sekarang Puasa Ini Disyariatkan Secara Bertahap Puasa Ramadan Disyariatkan Pada Tahun Kedua Hijriah Itu Artinya Selama Nabi Sallallahu Assam Di Mekah Dan Satu Tahun Di Madinah Belum Puasa Ramadan Yang Wajib Apa Yang Wajib Puasa Asuro Puasa Tanggal Sepuluh Muharram Begitu Masuk Bulan Ramadan Tahun Kedua Hijriah Bulan Ramadan Puasa Ramadan Menjadi Wajib Puasa Asuro Berubah Statusnya Menjadi Puasa Sunnah Ini Artinya Proses Ditetapannya Syariat Secara Bertahap Ditetapkan Syariat Puasa Dari Ait Ini Ada Beberapa Faedah Yang Bisa Kita Dapatkan Di Antaranya Selain Yang Tadi Sudah Sampaikan Sekedar Ini Menegaskan Penyebutan Memangkan Mingku Mariduna Al-Safarin Ini Menunjukkan Adanya Ruhsoh Adanya Keringanan Bagi Orang Yang Dalam Kondisi Tersebut Sakit Atau Safar Ini Ruhsoh Atau Dispensasi Bagi Orang Yang Dalam Kondisi Seperti Itu Boleh Berbuka Puasa Kemudian Tentu Mengganti Di hari yang lain Selanjutnya Disini Sebutkan Bahwa Ini Menjadi Penjelasan Bahwa Vidya Itu Wujudnya Adalah To'am Dan Disalurkan Kepada Miskin Ini Untuk Menunjukkan Bahwa Dua Hal Bentuknya To'am Ini Bukan Selain To'am Misalnya Gimana Kalau kita Belikan Paket Data Tidak Bisa Meskipun Diberikan Kepada Fakir Miskin Kan Banyak Fakir Miskin Yang Membutuhkan Paket Data Membutuhkan Pursa Ini Vidya Bentuknya To'am Kemudian Ditujukan Kepada Miskin Hanya Pada Miskin Saja Gak Bisa Pada Yang Lain Bandingkan Dengan Zakat Zakat Itu Bisa Disalurkan Ke Berbagai Kalangan Zakat Itu Boleh Kita Salurkan Kepada Selain Fakir Miskin Karena Ada Asnaf Yang Sebutkan Ada Delapan Asnaf Yang Berhak Menerima Zakat Dan Disitu Salah Satunya Ada Fakir Dan Miskin Tapi Yang Berhutang Juga Berhak Mendapatkan Zakat Lalu Yang Berjuang Di jalan Allah Fisabirillah Juga Berhak Lalu Nah Itu Semua Bahasannya Zakat Ada Delapan Golongan Termasuk Amilnya Maka Ada Istilah Amil Zakat Kalau Vidyah Nggak Ada Maka Nggak Ada Istilah Amil Vidyah Lalu Dapat Ada Amil Vidyah Lalu Dapat Bagian Dari Vidyah Tersebut Ini Tidak Ada Kemudian Yang Terakhir Ketika Sebutkan Wa'antas Mu'khayrul Lakum Disini Menunjukkan Bahwa Adanya Tingkatan Tingkatan Amal Amal Itu Bertingkat Tingkat Tidak Dalam Satu Level Maka Kalau Kita Punya Kesempatan Beramal Cari Peluang Beramal Yang Tingkatannya Tertinggi Kalau Tingkatan Di bawahnya Gampang Kalau Tingkatan Yang Tertinggi Itu Kita Berpeluang Untuk Dapatkan Kemuliaan Pahala Lebih Dari Yang Tingkatnya Di bawah Demikian Ulasan Untuk Ayat 184 Surat Al-Baqarah Ini Mudah-mudahan Ada Manfaat Yang Bisa Diambil Mohon Maaf Jika Kurang Berkenan Wallahu Alam Sallallahu Sallam Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahb Ajmain Sallam